Ada tipe satu yaitu memang diakibatkan genetik dari kecil, dari lahir ya sudah ada gangguan pada produksi insulinnya Tetapi kalau yang tipe dua ini yang diakibatkan oleh kaya hidup atau pola kebiasaan Biasanya karena resistensi insulin pada akhirnya Mungkin kalau saya bikin perumpamaan ya, biar mudah apa sih insulin, apa sih resisten itu Jadi begini, saat kita mengkonsumsi gula, baik dalam bentuk gula, gula betul atau mungkin karbohidrat yang berlebih Karbohidrat kan nanti di tubuh dirubah jadi gula juga Nah maka tubuh kita akan, otak menyuruh pankreas lah Eh pankreas ayo produksi insulin, jadi pankreas itu organ tubuh kita yang memproduksi insulin Insulin itu apa sih? Insulin itu yang tugasnya nangkepin gula yang masuk tadi, ditangkepin sama insulin, kemudian dimasukkan ke sel Jadi sel itu adalah bagian tubuh kita terkecil ya, yang dia tujuan dari gula Tetapi harus dibantu oleh insulin, insulin itu yang mengantar, yang mengetukkan pintu lah begitu Jadi gulanya ditangkep dimasukkan ke sel begitu Nah karena suatu pola kebiasaan yang buruk Satu gulanya tinggi terus, yang kedua pankreas juga kelelahan Dia capek juga untuk bisa toleransi, bisa adaptasi dengan kebiasaan seseorang yang buruk Kelelahan juga, akhirnya marah pankreasnya Yang ketiga, yang tadi selnya, males buka pintu Males buka pintu Jadi ya akhirnya gula darah itu ya terombang aming Terlantar Gulanya terlantar Terlantar kemudian ya memenuhi tetap di pembuluh darah Di pembuluh darah ya Dia akan merusak dinding-dinding pembuluh darah Jadi gula itu akan merusak dinding pembuluh darah Nah prosesnya lama Lama-lama-lama-lama-lama Nah dinding pembuluh darahnya rusak Nah akibatnya apa? Lalu lintas jadi macet Lalu lintas lemak, lalu lintas kolesterol Lalu lintas triglycerid, macet Di sana sini Akhirnya apa? Nah nanti baru ada organ tubuh yang dapat dampak negatif Karena apa? Macetnya pembuluh darah tadi Jadi ada organ tubuh vital-vital itu yang tidak memperoleh nutrisi dan oksigen Yang cukup Sehingga apa? Fungsinya menurun Sehingga fungsi ginjal, fungsi liver, fungsi mata dan lain-lain Nah proses dari kerusakan dinding pembuluh darah itu Bisa kita kenali dengan rasa kesemutan Baal, mati rasa Yang makin lama makin sering Seperti itu Nah kita suaspadai Itu berarti ada gangguan aliran darah Jadi Untuk menjadi sebuah keluhan diabetes itu perlu waktu yang panjang Sehingga kenapa kita penting medical check up Karena bisa jadi seseorang itu Gula darahnya tinggi Di atas 300-400 Tapi mungkin selama 5 tahun atau 10 tahun tanpa keluhan apapun Karena memang Apa yang terjadi dok? Karena belum rusak pembuluh darahnya Belum rusak organ-organ tubuhnya Belum menurun fungsinya Seperti itu Jadi Kalau kemudian Alasan dari seseorang Saya tidak ke dokter karena tidak sakit dok Gula darah saya tinggi Tapi saya ya bugar-bugar saja Jika alasannya itu Berarti Anda menunggu rusaknya organ tubuh Anda dulu baru ke dokter Dan itu adalah terlambat Jadi kalau mengobatin gula Mengkontrol gula Memanage gulanya Itu ya saat kita tidak ada keluhan apapun Saat kita mendapati gula darah kita tinggi Maka kita sudah harus taat itu Dan dokter pun tidak kok langsung obat Biasanya itu dengan perubahan pola hidup dulu Jadi perubahan pola hidup dulu Perbanyak aktivitas fisik Kurangi kalori Hindari stres Baru nanti kemudian dengan Dengan non-farmakologis barusan Kok tidak mampu Mengintervensi kadar gula darahnya Maka dibantu dengan obat Begitu Obat itu fungsinya tadi Menstimulasi organ tubuh pankreas Untuk memproduksi insulin Atau tadi membantu sel untuk mudah Dapat membukakan pintu untuk gula darah Seperti itu Terima kasih telah menonton!